Assalamualaikum, halo teman-teman apa kabar? Balik lagi di channel youtube aku, Isika VCA Semangat pagi, semangat ngonten, semangat berkarya, semangat beraktifitas ya bun Masih di dapur rumah ayah ya bun, aku beraktifitas disini Aku bertahan di rumah ayah udah 2 minggu nih, belum balik lagi ke rumah pink Nah aku rencananya kayaknya mau lama dulu deh disini, mau fokus dulu disini ya bun Makanya nih aku juga udah mulai ngedekor-dekor lagi dapur ini Karena sering banget ya aku bikin konten di dapur ini Sebenernya gak didekor juga gak apa-apa ya bun, yang penting bisa buat masak berfungsi dengan baik gitu Cuma gak tau kenapa deh, semenjak aku kenal dunia home decor Hawanya tuh pengen rumahnya tuh selalu bersih, rapi, bonus cantik dan indah gitu loh bun Jadi kayak bikin betah aja gitu, kalau lagi di rumah, rumahnya indah gitu kan Apalagi kayak aku ya, yang udah 24 jam jadi ibu rumah tangga total Nah aku tuh butuh banget kayak merefresh pikiran aku Supaya tidak jenuh, tidak suntuk, tidak membosankan di rumah Ya dengan seperti ini caranya ya bun Aku bikin kegiatan di rumah yang membuat aku itu bahagia Dengan bikin konten seputaran dunia home decor Dan kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga gitu Alhamdulillah sih, mau nyapu, mau ngapel, mau nyuapin anak, mau bersih-bersih rumah Itu tuh capeknya terbayar gitu ya, kalau bikin konten aku jadi dapet penghasilan tambahan gitu ya Dari konten-konten aku Dan gak ada bosannya, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman subscriber Yang udah mendukung channel aku, yang udah setia nontonin konten-konten aku Makasih banyak ya bun Semoga rejeki bunda-bunda dan teman-teman semua juga halal, berlimpah, sejahtera, bahagia dan sehat selalu Amin Balik ke konten ya bun Tadi aku udah selesai masak sayur kacang panjang Terus sekarang aku lagi nyuci piring sama gelas-gelas dulu Dan rencana hari ini juga aku mau main lagi sama bocil-bocil disini sama ayah ya bun Karena hari ini anak-anak libur sekolah Ayah juga libur kerja tanggal merah ya bun Jadi ini tuh vlog tanggal merah kemarin Cuma aku ngeditnya telat, mohon maaf ya bun Aku repot banget hari kemarin itu Jadi aku baru sempat ngedit sekarang Nah nanti mau main ke tempat mbah buyutnya Cesa Yang deket-deket aja Nanti mau petik coklat Terus mau nengok pekarangan ayah Sama ayah juga mau nyobain mesin rumputnya dia yang baru Jadi ayah tuh kemarin beli mesin rumput Nah mau dicobain ya buat motongin rumput yang udah tinggi-tinggi banget di pekarangan ayah Yaudah ikutin terus ya bun Vlog aku sampe selesai Terima kasih banget udah like, komen, dan subscribe Nah ini aku lanjut lagi Masaknya tuh belum selesai Kalau pagi memang aku prioritas masak dulu Baru deh yang lain-lain Dan ini aku lagi ungkep ati ampla dulu Terus dilanjut aku beresin bayem Ini tuh bayem banyak banget Udah dibagi dua sama mbah uti juga Ini dapat dari mbah buyutnya Cesa ya bun Ini loh bun Aku kalau di rumah suami Bener-bener yang namanya sayuran itu jarang banget beli ya Karena melimpar ruah kayak gini Datang tiba-tiba tak terduga tuh aku sering banget ya Dianterin sayuran sama mbah buyutnya Cesa Nah ini jadi seplastik kayak gini Aku gak ada food container buat naro ya Jadi aku taro plastik Dan lanjut lagi bun Ini aku lagi bikin nasi ketan Kemarin pas belanja mingguan Aku beli beras ketan ya bun Itu masuk di konten sebelum ini Aku udah bikin vlognya Nah sekarang aku lagi aronin dulu Ini dengan air yang sangat sedikit Karena kalau kebanyakan bisa Ini ya lembek banget Nasi ketannya tuh gak enak menurut aku Terus dilanjut lagi Aku lagi nge-refill kopi bun Ini tuh kopi buat ayah Satu minggu aku tuh menghabiskan kopi Dua renceng ini ya bun Jadi 20 bungkus gitu lah Untuk ayah Ayah memang belum bisa menghindari kopi sama rokok bun Tapi dia lagi pelan-pelan belajar kok Untuk kopi, gula, dan pertepungan Aku tuh belanjanya di warung mbah uti ya bun Warung yang depan rumah itu loh Nah itu aku ambilnya disitu bun Terus ini gulanya aku ambil setengah kilo ya bun Dan ini setengah kilo lama banget loh Kepakainya juga jarang gitu kan Terus kalau masak bisa pakai gula merah juga Pakai gula pasir Nah untuk gula merahnya juga gratis ya Karena ayah itu punya pohon kelapa Yang dipakai orang ya buat dideres gitu Sama pengrajin gula merah Nah setiap bulan aku tuh dapet ya dari pengrajin itu Jadi ini digunakan buat masak bun Menu selanjutnya bun Ini menu favorit aku sama ayah Ada kulit melinjo Waduh seberapa sering aku masak kulit melinjo Tak terhingga Nah jadi gini ya bun Aku tuh kalau di rumah masaknya tuh yang sederhana-sederhana gitu Karena aku rempong juga sama anak-anak ya Kayak cesa itu juga belum bisa disambi banget Jadi kalau kepengen makan yang enak-enak kayak ayam bakar Sate atau apa Biasanya kami tuh keluar bun Ayah tuh suka ngajakin makan di luar Itu biasanya kalau malam hari ya Karena malam hari tuh biasanya aku udah gak sempet masak Terus ayah juga udah pulang kerja Sekalian juga kayak quality time gitu loh bun Nah yang favorit banget untuk keluarga kami Biasanya tuh makan ikan bakar bun Kalau gak ikan bakar ya Bebek goreng gitu lah Atau sate Nah kalau sate banyakan sih dibawa pulang ke rumah ya Tapi kalau yang makan di tempat itu biasanya ikan bakar gitu Alhamdulillah bun Suami aku itu pengertian Kalau misalnya aku lagi gak bisa masak Karena rempong sama anak-anak Yaudah aku disuruh beli atau enggak Yaudah kita nanti keluar aja makan bareng kayak gitu Nah tapi sebisa mungkin aku tuh tetap beres-beres rumah Terutama rumahnya rapi bersih gitu Yang gak berserakan Nah itu ayah tuh udah kayak damai banget gitu Karena ayah tuh gak suka bun Rumah yang berantakan atau kotor atau jorok Ayah gak suka gitu Jadi kalau dia pulang kerja Hawanya tuh kepengen rumahnya tuh yang bersih gitu Jadi aku tetap sebisa mungkin Meskipun rempong Oke lah aku gak bisa masak Tapi setidaknya rumah tuh bersih rapih Kayak gitu deh setiap hari bun Supaya ayah tuh gak suntuk ya Udah pulang kerja capek-capek Pulang ke rumah rumahnya berantakan Gak ada masakan Waduh Ya walaupun aku gak bisa masak Prioritas ya bun Rumah itu harus rapih Nah ini udah mateng bun Kulit melinjonya Masya Allah Aku tuh udah kalau liat kayak gini Napsu makan bertambah deh Dilanjut ya bun Aku lagi mau masak untuk kakak Duo F Nah dia tuh udah bangun sebenernya Cuma masih main-main dan belum mau mandi ya Main-main sama Cesa Jadi aku sekarang lagi ngebut masak-masak dulu nih bun Nanti baru aktivitas yang lain gitu ya Pokoknya aku tuh bangun pagi Prioritas masak karena banyak anak-anak ya Jadi ini aku bikin shop dulu Ini ada shop checker Kesukaan kakak Duo F nih bun Nah ini kesukaan mereka itu Sama ya bun Shop checker Atau shop bakso yang dikasih mie bihun gitu Ya kalau diturutin ya namanya anak-anak tuh Pengennya ya makannya junk food Terus mie-mie gitu ya Cuma aku kayak kurang cocok Kalau anak-anak aku itu makannya mie-mie-mie Atau junk food gitu ya Jadi aku sebisa mungkin deh Dalam satu hari itu Mereka tuh harus makan sayur gitu ya bun Nah perkara nanti mereka tuh mau jajan Yaudah gak apa-apa Yang penting di rumah Aku selalu masakin Masakan rumahan kayak gini ya bun Sayur, tahu, tempe, lauk gitu Alhamdulillah mereka sih gak rewel ya Kalau sama aku Mau aja makan sayur Mau gitu ya Kalau misalnya gak mau makan sayur Aku biasanya tuh kayak Kasih pengertian ke dia Itu setiap hari Nonton HP loh Kalau gak makan sayur Nanti jadi Kelopak matanya hitam Nah kayak gitu aja tuh Udah cukup membuat mereka tuh Nurut buat makan sayur bun Terus Biar nurut makan Ini disuapin juga bun Gak apa-apa Udah gede ya Disuapin Mumpung ada aku Kalau gak ada aku Mereka tuh makan sendiri-sendiri Mandiri kok gitu Nah ini sekalian deh Sama Cesa bertiga Aku suruh baris Sudah aku suapin mereka bertiga nih bun Sama Cesa 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 bertiga nih bun Oke teman-teman aku udah selesai masak Udah mandiin anak-anak Udah nyuapin juga Nah sekarang anak-anak lagi main dulu Aku mau buka paket ya bun Alhamdulillah bun Di rumah ayah Sedikit demi sedikit Aku bisa mengganti peralatan masaknya Ke peralatan yang jauh lebih layak ya bun Seperti pisau ini Dari kemarin aku tuh sebenarnya Resah sama talenan ya Tapi pas aku lihat di toko online Ternyata ini tuh ada pisau set talenan Nah mereknya tuh dari Frimir Alhamdulillah ya bun Aku suka banget sama warnanya Sama ketajamannya Dan ini tuh dapet gak cuma pisau aja Tapi ada gunting dan juga pelernya Nah pisaunya tuh tiga ya Bisa buat daging Terus iris-iris bawang Sayuran buah juga bisa ya Alhamdulillah Bermanfaat banget Nah apalagi warnanya tuh nyambung banget ya Sama kecintaan aku tuh warna pink Kalau teman-teman mau samaan Boleh tengok di instagramnya aku Atau di tiktok shop Atau bisa juga deh Nanti insya Allah Aku taruh linknya di deskripsi box ya bun Alhamdulillah Aku udah bisa mengisi beberapa barang disini bun Oke bun nih cuacanya panas banget ya Bener-bener cetar luar biasa Dan aku sama ayah Akan bawa anak-anak ya Tuh sama temen-temennya kakak Vanes dan kakak Venisa Kita mau ke rumah Mbak Buyutnya Cesa ya Oke deh Aku mau melakukan perjalanan dulu ya bun Ini tuh sekitaran jam 2 kurang 15 menit Panasnya seperti ini nih bun Aku lagi gendong Cesa Yaudah aku tutup dulu pintunya ya Halo wakbar Nah tuh temen-temennya kakak Vanes udah masuk ke mobil ya bun Ya yuk yuk kita berangkat Ayo kita berangkat Oke bun kita jalan dulu ya Ini pake mobil pick up biasa Karena rombongan rame-rame biar muat dan seru ya bun Terus anak-anak juga sukanya tuh naik mobil kayak gini nih bun Bu ikut gak? Oke ini udah nyebrang ya bun Jadi kalo ke rumah ayah itu pake belok menuju ini ya Pake via jalan irigasi gitu Nah ini tuh terus nyebrang sedikit Ini tuh udah langsung jalan raya Ini jalan utama Kawung Anten ya bun Ini tembusannya ke lurus terus ke sana itu ke Cilacap Kota Nah itu yang di belakang rame banget bun Nah ini yang ke kanan bun itu ke Cilacap Kota Terus ini ke kiri tuh ke rumah bah buyutnya Cesa nih bun Jadi ayah tuh mau nengokin pekarangannya ayah yang di sana Mau nyobain apa ya namanya mesin rumput baru bun Nah ini belok nih ngelewatin rel Nih disini tuh ada rel kereta api Panas banget ya bun ini tuh jam 2 siang Panasnya seperti ini Tapi kalo malem itu lumayan dingin loh sekarang Oke kita belok kanan nih bun Aduh ini agak goyang-goyang kamera aku ya Jalannya tuh aduh agak susah Terus Cesa juga tuh kayak nyawel-nyawel di HP aku terus nih bun Nah ini lurus terus Cesa Bunda-bunda gitu Oke bun ini udah setengah perjalanan Nah ini tuh ada jembatan Aduh Cesa jangan Cesa Itu sawah-sawah banyak banget tuh bun tuh Kanan kiri sawah ada sungai juga Nah ini bentar lagi belok Aduh Wakpar Tuh yang belakang teriak-teriak terus Kayakpun kita menyebrang lewat jembatan biru Itu lurus terus ke sana juga Masih ada kecamatan lagi ya Bukan pedesaan ini banget sih Nah ini belok kanan Belok kanan ini udah menuju gang Buyutnya Cesa nih bun Rumahnya di sana depan Waduh 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 Oke halo 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 Oke bun ini udah mau sampai Ini udah mau sholah ya Terus ke depan sedikit lagi udah sampai nih bun Oke bun udah sampai Itu rumahnya Nah ini dia rumahnya Kita turun Masya Allah Ya Allahu Akbar Aduh sampai bun Nah ini rumahnya nih bun Ntar ya aku turun dulu nih bun Susah Ini jalannya harus hati-hati ya bun Nah tuh aku mau ngikutin ayah Sama anak-anak Ayah tuh mau nyobain Apa ya namanya ya bun itu aduh Mesin rumput Jadi ayah tuh baru beli mesin rumput Mau coba Ini kita mau ke pekarangan Ayo dulu bun yang satu lagi Dede depan dek Ya Depan dek Saya yang paling Tau Ini kamar mandi ya Kamar mandinya orang Yuk Terus Maju Cik Maju 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 lagi Nah ini dia pun Ini pekarangannya disini Dekat rumahnya Mbah Buyutnya Cesa sih ya Nah ini tuh masih Gak keurus juga Tuh masih banyak rumputnya ya Udah ya Ayah mau ngetes mesin rumput ya Hati-hati ya Ya Oke deh bun Sebenernya ayah tuh belum terbiasa seperti ini ya Tapi dia tuh orangnya gigih Mau mencoba hal-hal baru Dan tidak mudah menyerah bun Jadi dia tuh kayak kebangin berkebun Bertani Walaupun dia tuh belum terbiasa sebenernya Cuma orangnya tuh gak bisa diem gitu ya Nah dia tuh beli mesin rumput Terus dipraktekin sendiri kayak gini ya Walaupun ujung-ujungnya dia pegel sih bun Dan itu anak-anak ya bun Lagi main-main di pekarangan Sebenernya Dalam video ini tuh ada aktivitas Ini lho bun Petik buah jambu Buah jeruk Terus coklat juga Cuma gak kerekot semua Karena aku repot ya Gak ada yang jagain Cesa Nah kebetulan Mbah Buyut Putri juga Lagi pengajian gak di rumah Biasanya Kalau ada Mbah Buyut Cesa itu dipegang sama Mbah Buyut Aku bisa main-main bun di pekarangan Dan ayah ya Tadi ayah udah selesai Babatin rumput Ayah dia ke belakang nih Nih Mereka petik coklat lagi tuh Tuh Ya tuh jatuh kesana tuh Ya tuh jatuh kesana tuh Ini bunda-bunda Ya Ini bunda-bunda Di situ Vanessa Ya Allah Ya Allah Ya Allah Tuh 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 Ya inilah keseruan Sebelum kami pulang ya bun Ayah petikin coklat Buat anak-anak Sebenernya dari tadi Aku tuh petikin coklat sama anak-anak Tapi gak dapet Dia tuh keras banget Dari tanggenya tuh gak bisa potek bun Terus ini udah selesai Akhirnya kami pulang ya bun Dan ini pamitan dulu Sama Mbah Buyut Kakung A A Apa Gak ada Ya kan tol Ya Ya wis lah Gak usah ngerokok dulu nanti Eh jasa jangan jasa Kita pulang bun Udah seles tadi Kita diberangkat setengah 2 jam 2 kurang 15 menit Pulangnya jam 4 kurang 10 menit nih Sama juga ya Sama juga ya Kau Sama juga yang Sama yang Kau Sama 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 Kau Sama Terima kasih telah menonton!